Belakangan ini, penyanyi Sarwenda dikabarkan mengidap penyakit kista di batang otak. Kabar tersebut disampaikan oleh Ruben Ongsu yang merupakan suami dari Sarwenda setelah ia menjalani operasi kista. Lantas apa yang dimaksud dengan kista di batang otak? Dikutip dari kompas.com, kista adalah kantung jaringan berongga yang diisi dengan zat lain seperti udara, cairan, nanah, atau sel. Meskipun kista kerap kali diketahui masyarakat merupakan penyakit yang terjadi pada organ perempuan tetapi faktanya kista dapat terbentuk di semua bagian tubuh termasuk otak. Kista ini sendiri disebut tampak mirip dengan tumor secara eksternal tetapi memiliki penyebab yang sangat berbeda. Bahkan tumor adalah masa jaringan yang padat dan sedangkan kista adalah kantong yang berisi zat. Kista ini umumnya disebabkan oleh bawaan namun juga bisa terjadi karena adanya infeksi, cedera, dan kanker. Ada pun beberapa jenis kista di otak yang perlu diketahui diantaranya kista pineal, kista koloid, kista dermoid, kista epidermoid, dan kista areknoid, serta kista neoplastik. Demikian informasi kesehatan yang saya sampaikan dan sampai jumpa di kanal Tribun Health Official selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!